Bagaimana kondisi seluruh korban bus masuk jurang di Gucci, Tegal dan situasi di rumah duka korban meninggal dunia? Kita akan bergabung dengan koresponden MGN Bambang Mujiono dari Tegal, Jawa Tengah dan jurnalis MGN Arbida Dono Semito dari Ciledug, Tangerang Selatan. Kita akan ke Bambang terlebih dahulu. Bambang bagaimana dengan kondisi korban kecelakaan bus saat ini update-nya? Tata terakhir, bahwa saat ini yang masih dirawat di rumah sakit dokter umum Selawi ini ada dua orang. Yang ini bernama Ipin dan Masin, keduanya dirawat di ruang RSU, di ruang Aisyu maksud saya, RSU setempat dalam kondisi kritis. Sebelumnya, 26 korban buka lainnya telah diambil atau dipindahkan dari rumah sakit umum daerah Susi Waslawi menuju ke rumah sakit umum Tangerang Selatan. Sementara itu, ada data tambahan bahwa tadi dini hari sekitar 22, ada satu korban meninggal lagi dengan demikian korban menjadi dua orang. Korban terakhir yang ketahui meninggal 22, ada Ipin Mufi Tukarobi, warga Bangu Jaya, Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu, sampai dengan saat ini, polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir di Mako, Poles Tegal. Sementara di PKP, masih menunggu kren untuk melakukan bangkai bus kecangkutan. Demikian, Maiden. Baik, dari Tegal, kita akan juga mengupdate kondisi terkini di Tangerang Selatan. Juga salah satu di rumah duka di sana bersama Arbida. Arbida, bagaimana dengan kondisi atau situasi terkini di lokasi rumah duka? Apakah jenazah sudah sampai dan apakah ada perwakilan pemerintah kota Tangerang Selatan yang hadir di sana? Baik, selamat pagi, Maria dan juga Pembirsa. Terkait dengan situasi terkini dari kondisi rumah duka, atas nama korban meninggal dunia Ibn Mukorobin bin Emo, usia 54 tahun ini, sudah tampak dipenuhi oleh pelayat yang tidak hanya dari keluarga maupun juga dari masyarakat sekitar, namun pelayat ini juga dari instansi pemerintah daerah terkait, seperti kecamatan dan juga kelurahan. Dan Ibn Mukorobin ini merupakan salah satu dari korban meninggal dunia dari kecelakaan bus yang berada di objek wisata pemandian air panas Guji, Tegala, Jawa Tengah. Dimana selain almarhum dari Ibn Mukorobin ini, pada hari ini juga tadi di jam 2 pagi tadi sudah dimakamkan korban lain yang meninggal dunia atas nama maja usia 58 tahun. Dan Pemirsa dan juga Maria, istri dari kedua korban meninggal dunia ini saat ini tengah dirawat di rumah sakit karena menderita luka berat. Dimana istri dari almarhum Ibn dirawat di rumah sakit pamulang dengan menderita luka berat yaitu patah tulang dan juga istri dari almarhum maja ini juga sedang dirawat di rumah sakit karena menderita luka yaitu di rumah sakit umum daerah Serpong Utara. Dan sebelumnya korban Ibn ini, maksud saya almarhum Ibn Mukorobin ini sempat dirawat di RSUD Dr. Susilo, Tegal, Jawa Tengah. Dan saat ini almarhum atau jenazah dari Ibn Mukorobin sudah hadir di rumah duka, tadi sekitar pukul 9 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tengah proses dimandikan jenazah kemudian nantinya akan langsung dimakamkan di TPU Pakujaya, Tangerang Selatan tidak jauh dari rumah duka yaitu di Kampung Kayu Gede, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa selain almarhum Ibn tadi juga sudah dimakamkan almarhum dari maja maksud saya yang tadi sudah dimakamkan jam 2 pagi tadi. Dan selain juga ramai oleh para pelayat tadi di rumah duka almarhum aja, disana juga sudah dipenuhi oleh karangan bunga juga yang tidak hanya dari pemerintah kota Tangerang Selatan saja. Namun karangan bunga ini yang berada di rumah duka almarhum aja ini juga berasal dari karangan bunga anggota DPR RI. Dan terkait dengan perwakilan pemerintah kota Tangerang Selatan yang hadir pada hari ini di rumah duka almarhum Ibn Mukorobin ini, tadi saya mendapatkan informasi bahwa wali kota Tangerang Selatan yaitu Benyamin Dafni ini dikabarkan akan hadir di rumah duka almarhum Ibn. Sedangkan untuk almarhum aja tadi juga sudah hadir, tadi di jam 1 hingga jam 2 pagi tadi hadir wakil wali kota Tangerang Selatan Pilar Sagaisan yang menemani atau hadir hingga pemakaman dari almarhum aja selesai. Namun untuk pada hari ini, pada pagi hari ini untuk almarhum Ibn Mukorobin sendiri nantinya akan hadir wali kota Tangerang Selatan Benyamin Dafni. Dan sampai saat ini kami belum mendapatkan update apakah Benyamin Dafni sudah hadir di rumah duka atau belum. Dan nantinya, dan tadi untuk pemerintah wali kota, pemerintah Tangerang Selatan yang diwakilkan oleh Pilar Sagaisan tadi di jam 2 siang untuk almarhum maja, tadi juga sudah hadir jam 1 sampai 2 pagi tadi yang sudah hadir untuk mengucapkan bela sungkawa dan juga untuk memberikan bantuan untuk keluarga besar dari korban meninggal dunia almarhum maja. Dan untuk terkait dengan update selengkapnya, terkait dengan pemakaman dari korban meninggal dunia, khususnya bagi almarhum Ibn Mukorobin yang baru saja tadi hadir di jam 1.30 pagi tadi yang dibawa dari Tegal menuju ke Tangerang Selatan ini, nanti jika ada informasi terbaru akan kami update kembali. Kembali ke studio, Maria. Baik, Arbida Dono Sumito dari Tangerang Selatan. Sebelumnya juga ada kontributor MGN Bambang yang melaporkan langsung dari Tegal. Terima kasih.